Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau bergaris pantai sepanjang 81.000 km dan sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Salam Duta Maritim Saya Hini Elfariza, mahasiswa S1 dari Topanuli Selatan Sumatera Utara. Indonesia sebagai negara maritim menjadi jalur strategis dalam perdagangan ekonomi dunia dengan memanfaatkan laut sebagai media transportasi. Selain itu, laut indah yang kita punya juga harus kita jaga kebersihan dan kelestariannya dengan tidak merokok dan membuang sampah sembarangan di tepi pantai. Karena itu dapat merusak keindahan dan ekosistem bawah laut. Serta mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke pantai tersebut. Seperti pantai yang sedang saya kunjungi saat ini, dapat kalian saksikan sendiri sobat-sobat aspek sindal. Berkunjung ke pantai bebas asap, rokok, dan sampah sangat memberikan kenyamanan dan kedamaian hati. Selanjutnya, kita akan berkunjung ke destinasi wisata bahari yang tidak kalah menarik di kota Sibulga ini, yaitu pernah menjadi lokasi syuting film Gengkong pada tahun 2005. Untuk sampai ke lokasi tersebut, teman-teman harus menyeberangi pulau terlebih dahulu. Di perjalanan, teman-teman dapat menikmati indahnya laut menuju lokasi. For your information, di pulau ini kita juga dapat snorkeling loh, teman-teman. Seperti inilah penampakan setelah sampai di lokasi. Keren kan? Perjalanan pulau menuju daerah tanah juga sendiri ini, teman-teman. Kita bisa menikmati sunset di area perjalanan. Selain sebagai tempat wisata bahari, laut juga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakatnya. Next, kita akan pergi ke pasar ikan yang berada di kota Sibulga ini. Sobat aspek sindo, perahu-perahu ini merupakan perahu yang dipergundakan nelayan saat mengambil ikan di laut. Para nelayan juga harus memahami dan mengetahui tentang musim, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan sistem mata pencaharian mereka. Keadaan mesin sangat berpengaruh terhadap peredaran ikan dan keadaan cuaca di laut yang merupakan tempat sumber kehidupan dan tempat mereka beraktifitas sehari-hari. Hasil tangkapan ikan para nelayan ini kemudian akan dijualkan ke pasar ikan. Selain ikan, masih banyak juga jenis-jenis biota laut yang dijualkan di pasar ini sebagai mata pencaharian masyarakat pesisir pantai. Nah, kali ini saya sedang berbicara bersama salah satu karyawan dari tempat kelelangan ikan yang dimana beliau menjelaskan bahwa teman-teman nelayan ada yang pulang dalam kurun waktu 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan 1 bulan sekali. Nah, hasil tangkapan ikan ini akan banyak didapatkan apabila cuaca cerah. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa laut sangat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dan memberikan keindahan bagi kita semua. Sekian penjelasan dari saya. See you and thanks for watching! Selamat menikmati! Selamat menikmati!